Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam mencari firman ya. Bapak di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kami masih tetap membahas bukti-bukti keilahian Yesus. Kami mohon supaya engkau hadir, baik di sini, di gereja, maupun di mana pun ada orang yang mengikutinya. Dan memimpin, mengarahkan kami semua di dalam acara firman ini, baik dalam penyampaian maupun dalam penerimaan. Tolong dalam menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Langkap dibungkus firmanmu dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, supaya semuanya bisa betul-betul keluar dan melakukan apa yang engkau gendaki, dan bukannya kembali dengan sia-sia. Dan tolong kami semua yang mendengar, berikan kami kesegaran, berikan kami hati yang terbuka, konsentrasi yang baik, dari awal sampai akhir, dan terang secukupnya, supaya kita mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan, sehingga kami bukan hanya mendengar ataupun mengerti, tapi kami bisa percaya kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus memang adalah alat sendiri, di dalam arti kata yang setinggi-tingginya. Kami sadar tak sehatan pasti bekerja dalam setiap acara firman, dan kami berdoa supaya engkau menguatkan kami, menghadapi keadaan, dan serangannya dalam bentuk apapun, sehingga apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Bapak, berfirmanlah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Ini adalah sesion yang ke-13D. Dalam satu sesion yang ke-13 kita membahas tentang Yesus yang mengatakan I am, atau ego I am me, atau dalam bahasa Ibrani anehu, dan itu sebetulnya adalah bahasa Allah, di dalam keluaran pasal 3 ayat yang ke-14, dan karena itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Kita masih membahas I am 8 ayat 58 ya, dan kita belum selesai dengan hal itu. Sekalipun sudah banyak ayat-ayat dalam PP yang kita bahas, ini adalah ayat yang terakhir yang kita bahas, dan ini adalah pelajaran terakhir tentang Yesus sebagai I am. Poin D, saudara, kontras antara I am me, atau M, atau adalah, dan genestai, became, atau menjadi, was made, atau dibuat, was born, atau dilahirkan, was created, atau dicipta. Kita lihat ayatnya ya. Sekali lagi kita lihat. I am 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, kata jadi itu menggunakan kata Yunani genestai, Aku ada. Mata telaknya ini, sudah saya katakan berulang-ulang, ini maksudnya dicoret, dan sebetulnya tidak pernah ada. Bentuk yang digunakan adalah present tense, I am me, dan karena itu bukan perfect tense, karena itu tidak boleh ada kata telah ini ya. Jadi ada kontras antara kata jadi yang digunakan untuk Abraham ini, dan kata ada atau am me yang digunakan untuk Yesus. am me itu am atau adalah genestai itu became atau menjadi, was made atau dibuat, was born atau dilahirkan, was created atau dicipta. Jadi beda yang digunakan ya. Dan juga, ini tense-nya jelas berbeda, yang kena ini ada dalam present tense. Padahal ini jelas sudah ada dalam past tense, tapi bagaimana ini bisa jadi dalam present tense. Ini sesuatu yang membingungkan, bukan? Kadang saya akan berikan kata-kata dari Robert M. Bauman Jr. yang mengatakan, telah lama diakui oleh penasih-penasih tentang Injil Yohanes, bahwa dalam Yohanes 8.58, ada suatu kontras yang disengaja, antara asal-usul Abraham yang diciptakan, dan hakikat Kristus yang kekal dan tidak diciptakan. Kontras ini dibuat dengan menggunakan genestai untuk Abraham, tapi am me untuk Yesus, untuk Kristus. Karena itu Agustinus menulis, mengertilah bahwa kata dibuat menunjuk pada pembentukan manusia, tetapi kata adalah menunjuk pada hakikat ilahi. Sekarang saya berikan lagi kata-kata Robert M. Bauman Jr. lagi ya. dalam dirinya sendiri, tentu saja kata Emi tidak mempunyai pre-eksistensi yang kekal. Tetapi ditempatkan di sisi genestai, dan menunjuk pada suatu waktu sebelum waktu yang ditunjukkan oleh genestai. Maka kata Emi atau bentuk-bentuknya yang berhubungan, karena kata itu menunjukkan keberadaan biasa, dan merupakan suatu bentuk yang terus-menerus dari kata kerja to be, berada dalam kontras yang tajam dengan bentuk eris atau lampau dari genestai, yang berbicara tentang menjadi ada. Kontras yang tajam antara being dan becoming inilah yang membuat jelas bahwa dalam suatu teks seperti Yoros 8, ayat 58, Emi menunjukkan kekekalan, bukan sekedar lebih dulu dalam hal waktu. Ketipan ketiga dari orang yang sama, dalam pendahuluannya Yohanes mengkontraskan firman, pendahuluan dari Injil Yohanes itu adalah Yohanes 1, ayat 1 sampai ayat 18 ya. Dalam pendahuluannya Yohanes mengkontraskan firman yang was atau telah ada, orang ketiga dari Emi pada mulanya. Jadi ini Yohanes 1, ayat 1 ya. Dengan pembuatan atau penciptaan, Egeneto, orang ketiga tunggal, bentuk indikatif dari genestai, dari segala sesuatu. Yohanes 1, ayat 1 sampai ayat 3. Mengatakan bahwa firman terus ada pada permulaan dari waktu yang diciptakan, hanyalah merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa firman itu kekal. Kan dikatakan pada permulaan dari waktu. Waktu itu diciptakan. Dan firman itu terus ada. Dan itu merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa firman itu kekal. Dan firman ini gelar yang menunjuk kepada Yesus ya. Dengan mengatakan selanjutnya, bahwa logos yang tidak diciptakan ini became atau menjadi Egeneto, Daging, atau manusia dalam Yohanes 1, ayat 14. Yohanes membuat kontras yang lain antara kedua hakikat Kristus. Untuk mengatakannya dalam ungkapan klasik dari teologi inkarnasi yang ortodoks. Kristus tidak diciptakan. Karena mengatakan kata N ya. Berkenaan dengan kealahannya. Tetapi diciptakan Egeneto terkenaan dengan kemanusiaannya. Makanya saya bilang yang mengatakan manusia Yesus itu kekal. Itu bodoh. Dan itu bahkan sesat sebetulnya. Manusia Yesus itu diciptakan. Dan karena tidak mungkin kekal. Manusia yang kekal itu bukan manusia. Pada malam kami berdebat habis-habisan tentang urusan perjaman kudus. dan yang dua orang mengatakan bahwa dalam perjaman kudus itu tubuh dan darah Kristus itu betul-betul hadir. betul-betul ada dalam perjaman kudus itu. Lalu kami yang berdua membantah. Manusia Yesus itu tidak maha ada. Bagaimana mungkin tubuh dan darahnya ada di sini, di Curabaya misalnya. Pada waktu kami mengatakan perjaman kudus. Dan ada di Jakarta juga. Pada saat di sana juga pada saat yang sama mengatakan perjaman kudus. Lalu ada di Amerika, ada di mana, ada di mana, ada di mana-mana. Tubuh manusia yang maha ada itu bukan manusia. Kalau maha ada itu sifat ilahi. Dulu saya juga pernah berdebat dengan Petrus Pamuji, tokohnya GKT, ataupun saya katakan dewanya GKT. Karena dia berkata manusia Yesus tidak dicipta. Coba cari. kalau ada tulisan orang reform yang mengatakan manusia Yesus dicipta. Dan itu membuat saya masukkan itu dalam kudus luki saya. Dan saya mendapatkan sebanyak-banyaknya, tapi saya tidak perlu berikan kepada dia. Karena saya sudah melihat orang ini orang tegar-tenguk yang arogan dan tidak bakal mau di kalahkan oleh saya yang lebih junior dibandingkan dia. dan di sini saya tidak tahu sekalipun Robert M. Bauman ini orang dari aliran apa. Apakah dia reform atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi dia juga mengatakan bahwa kalau berkenaan dengan kealahannya, Kristus itu tidak dicipta. Dia itu gagal. tetapi berkenaan dengan kemanusiaannya, Kristus itu dicipta. Ada saat di mana Kristus sebagai manusia itu tidak ada. Kristus sebagai manusia itu baru mulai ada sejak ada sebagai janin di dalam kandungan Maria. sebelum itu dia hanya 100% Allah, tidak ada manusianya sama sekali 0% manusia. tapi sejak manusianya itu ada, memang manusianya sama seperti kita tidak bisa berhenti ada. Kekal ke arah sana, tapi tidak kekal ke arah sana. Kalau keilahiannya kekal ke dua arah. Dan sampai sekarang, manusia Yesus itu ada. Sekalipun dia punya tubuh kemuliaan, waktu bangkit dia diubahkan menjadi tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Dan waktu naik ke jurgah dia dimuliakan lagi. Tapi tubuhnya itu tetap tubuh. dan tidak bisa ada di lebih dari satu tempat. Kalau ilahinya bisa. Makanya saya mengatakan pada waktu itu perjaman kudus itu Yesus hadir memang, aku percaya. Tapi dia hadir secara rohani. Kalau secara jatman itu tidak bisa. Saya tunjukkan kepada dia kisah Rasul 3 ayat 21 Kristus itu harus tinggal di sorga. Setelah dia naik itu ya. Harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi waktu pemulihan segala sesuatu itu jelas menunjukkan pada akhir jaman atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi setelah dia naik ke sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu sampai akhir jaman Kristus harus tinggal di sorga manusianya. Kalau Allahnya tentu tetap maha ada. Tapi kalau manusia Yesusnya tetap ada di sorga kalau dia tetap ada di sorga dia tidak mungkin ada di dunia. Kalau ada di sorga, ada di dunia dia maha ada. Dan itu bukan manusia. Dan debat itu begitu keras sampai kedua belah pihak marah. Dia marah duluan panas saya panas juga. Kamu mau kegeran atau mau berdoa atau mau apa saya sukaanku lah. Dia bohong lakinya gunakan kata bahasa Yunani terima kasih telah menonton. Apa ya? Matis Doria. Matis Toto nam Terima kasih. Terima kasih. Lugas 22 ayat 19 ya. Kata menjadi peringatan ini ya. Dia katakan ini di dalam bahasa Yunaninya remember ya. Anamnesis ya. Dia bilang, orang ini belajar bahasa Yunani sekalipun dia orang awam. Dan dia berkata itu anamnesis dan artinya menghadirkan. Saya tidak percaya itu. Saya debat waktu itu, saya di bawah. Saya naik ke sini. Buka ayatnya dan lihat anamnesis betul tapi artinya menghadirkan di mana. mau dilihat bahasa Yunani juga bisa. Dan ini kata kerja. Bagaimana bisa diartikan menghadirkan. Menghadirkan, oh ini kata benda. Menghadirkan itu kata kerja. Jadi artinya ini cuma remembrance ya. Atau reminder. Pengingat. Jadi terjemahan Indonesia ini sudah benar. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Makanya saya perlu hati-hati dengan orang yang menggunakan bahasa asli. Bukannya tidak boleh menggunakan bahasa asli. Tapi orang seringkali menggunakan bahasa asli untuk menipu. Dan karena itu saya anjurkan sudah dalam install Bible works ini kalau sudah punya laptop ataupun desktop install supaya bisa mengecek kalau ada orang-orang yang melakukan penipuan seperti itu. orang-orang yang dapat menipu itu banyak. Setelah saya bisa buktikan dia menipu tak maki-maki dia. Kamu menipu, pembohong, pendustah. kita melihat dalam yana 1 1, 3, 14 pada mulanya adalah nah kata adalah ini N N ini bentuk imperfect jadi masa lampau tapi kita harus berlangsung itu ya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah karena ayat 3 segala sesuatu dijadikan Egeneto oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Egeneto lagi dari segala yang telah dijadikan. lalu ayat 14 firman itu telah menjadi telah menjadi laki-laki Egeneto manusia atau daging setelahnya dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak penuh kasih karunia dan kebenaran. saudara sebagai catatan ya kata Egeneto ada dalam Eris Tense Eris itu bentuk lampau ya past tense kalau bahasa Inggrisnya ya jadi masa lampau tapi sesaat ya kalau N tadi imperfect itu masa lampau tapi berlangsung terus ya sedangkan kata N ada dalam imperfect tense Eris Tense menunjuk pada tindakan sesaat di masa lampau sedangkan imperfect tense menunjuk pada tindakan yang berjalan terus di masa lampau ya itu perbedaannya imperfect tense dan Eris Tense di dalam bahasa Yunani sekarang kembali pada Robert M. Bowman Jr dia mengatakan lagi seandainya Jesus bermaksud untuk mengatakan sebagaimana kata-katanya dimengerti oleh saksi-saksi Yehua bahwa ia hanya sudah ada untuk waktu yang lama sebelum Abraham ia bisa mengatakan hal itu dengan berkata sebelum Abraham menjadi ada aku ada atau I was menggunakan imperfect tense Amen dan bukannya present tense Amy ingat ya saksi Yehua menganggap Yesus itu bukan Allah hanya Allah kecil dan saya kalau kalau didesak Allah kecil itu tidak kamu itu politisme atau bagaimana maka akhirnya mereka mengaku bukan Allah sama sekali kalau itu apa lalu Yesus itu sebelum dia berinkarnasi mereka mengakui Yesus itu malaikat Mikael itu pandangan dari saksi Yehua dan laki-laki mereka dapatkan dari Advent cuma ada perbedaannya kalau saksi Yehua menganggap Yesus itu malaikat Mikael tapi tidak mempercayai Yesus sebagai Allah Advent menganggap Yesus malaikat Mikael tapi juga adalah Allah memang aneh tetapi ketidaknya dia masih mengakui Yesus itu adalah Allah yang salah dia mengakui sebagai malaikat Mikael karena Yesus jelas bukan malaikat Mikael itu beda jadi kalau mereka ini percaya sama malaikat Mikael ya hanya sudah ada untuk waktu yang lama sebelum Abraham malaikat Mikael memang sudah ada jelas jauh sebelum Abraham maka ia bisa mengatakan dan berkata sebelum Abraham menjadi ada aku ada atau I was menggunakan info dan bukannya presentan saya ini penyataan seperti itu akan membiarkan terbuka pertanyaan apakah Yesus selalu sudah ada atau tidak atau apakah seperti malaikat-malaikat ia telah ada sebelum saat-saat yang paling awal dari sejarah alam semesta atau titik-titik ia bisa mengatakan demikian dengan berkata sebelum Abraham menjadi ada aku menjadi ada dengan menggunakan bentuk eris atau lampau orang pertama E.G. Nomen dan bukannya E.M.I. atau mungkin dengan lebih sederhana aku menjadi ada sebelum Abraham tetapi karena ia tidak mengatakan yang manapun dari hal-hal ini tetapi sebaliknya memilih istilah-istilah yang melampaui pernyataan-pernyataan yang lain ini untuk membuat suatu kontras antara yang dicipta dan yang tidak dicipta bahkan kata-kata Yesus harus ditarjirkan sebagai suatu klaim pada atau untuk kegagalan jadi kata-kata before Abraham was I am itu menunjukkan kekekalan Yesus dan kalau dia itu kekal dia itu Allah sekarang kita masuk pada poin E hubungan antara Yohas 8 ayat 58 dengan Masmur 90 ayat 2 kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi kata jadi itu genestai di kem atau menjadi aku ada emi em adalah karena Masmur 90 ayat 2 sebelum gunung-gunung dilahirkan kata dilahirkan ini tentu saja karena ini Masmur dalam perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani tapi dalam sepulah kinta yaitu perjanjian lama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ini menggunakan kata genetai dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah dalam sepulah kinta sepulah kinta kata-kata ini su-e ya engkau you are atau engkau adalah jadi kalau yang tadi ini dilahirkan tapi disini dari selama-lama sampai selama-lamanya kekal ya karena itu digunakan kata su-e you are bentuk present karena Allah ada di atas waktu segala sesuatu present bagi dia bagi kita manusia yang ada yang dibatasi oleh waktu ada past present dan future lampau sekarang dan akan datang tapi bagi Allah yang ada di atas waktu semua itu present bagi dia makanya penggunaan kata ego EMI di dalam 1858 itu sangat-sangat penting menunjukkan dia di atas waktu itu sudah pasti dia adalah Allah sendiri saya berikan tata bahwa menggunakan septuaginta perjanjian lama bahasa Yunani untuk Masmus 92 sama setelah bahwa E.T. Robertson juga membandingkan Yon 1858 dengan Masmus 92 atau Masmus 90 E2 dalam halaman 159 dari bukunya Bauman mengatakan bahwa kata genestai dalam 1858 dan kata genetai dalam Masmus 92 mempunyai kata dasar yang sama yaitu genomai tetapi pertama genestai ada dalam bentuk eris aktif infinitif sedangkan genetai genetenae yang tadi genestai yang kedua genetenae atau dalam bentuk eris pasif infinitif jadi perbedaannya cuma aktif dan pasif sama-sama bentuk eris tapi yang satu aktif yang satu pasif lalu kata-kata aku ada atau aku adalah dalam Yunus 8 ayat 58 adalah ego emi atau am sedangkan kata-kata engkau lah atau engkau adalah dalam Yurus 92 adalah su a atau you are sebetulnya ego emi dan su a itu sama saja bentuk present cuma yang satu orang kedua pertama yang satunya orang kedua jadi terlihat dengan jelas bahwa Yurus 8 ayat 58 sebetulnya boleh dikatakan paralel dengan Masmur 90 ayat 2 perbedaan dari kedua teks itu hanyalah pertama poin A dalam Yurus 8 58 digunakan bentuk aktif dari genomai sedangkan dalam Masmur 90 ayat 2 digunakan bentuk pasifnya perbedaan kedua dalam Yurus 8 ayat 58 digunakan orang pertama yaitu aku sedangkan dalam Masmur 90 ayat 2 digunakan orang kedua yaitu engkau tapi perbedaan ini sama sekali tidak mempengaruhi keparalelan dari kedua teks ini Masmur 90 ayat 2 ini jelas dimaksudkan untuk menunjukkan kegagalan dari Allah atau Yahweh baca ayat 1 yang berbicara tentang Yahweh kita baca dulu ya Masmur 90 ayat 1 dan ayat 2 Tuhan engkau lah tempat terpeduan kami turun temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama lamanya sampai selama lamanya engkau lah Allah memang menjanjakan Tuhan dan sebelum gunung-gunung dilahirkan ini jelas yang dimaksud kekal dan bumi dan dunia diperanakan bahkan dari selama lamanya sampai selama lamanya ini jelas semua menunjukkan kekekalan engkau lah Allah jelas memang teksnya menunjukkan kekekalan jadi emas 192 jelas dimaksudkan menunjukkan kekekalan dari Allah apa Yahweh baca S1 bukan berbicara tentang Yahweh tadi Tuhan biasa ini emas emas benar buruk ya aduh ada yang luar oh tapi ini ya kenapa kok ada yang luar ini tidak tahu apakah ada perbedaan teks atau tidak ya tapi cuma satu ini yang menggunakan luar dengan luar besar ini Tuhan ini Lord Adonai ini Lord juga Adonai Kuri ya bukan bukan Yahweh dan jelas bahwa Yonah 1858 yang begitu paralel dengan Masmur 192 itu berbicara tentang kekegalan dari Yesus Robert M. Bauman ini mengatakan bahwa saksi Sakyehua menjawab dengan mengatakan bahwa terjemahan Septuaginta dari Masmur 90 E2 itu salah karena LXX atau Septuaginta itu menghapuskan kata Allah pada akhir dari ayat itu LXX hanya menerjemahkan you are engkau adalah pada seharusnya adalah you are God engkau adalah Allah dengan demikian Masmur 90 E2 itu tidak paralel dengan Yohan 8 E58 Robert Bauman menjawab keberatan ini dengan dua hal pertama memang Yohan 8 E58 bukan kutipan paralel itu bukan kutipan ya dari Masmur 90 E2 dan karena itu tidak harus sama dalam segala hal kutipan saja seringkali tidak sama dalam segala hal apalagi ini bukan kutipan yang kita klaim hanyalah bahwa kedua teks ini paralel dalam mengkontrastkan bentuk dari EMI dan Genestai untuk menunjukkan kontras antara keberadaan sementara dan keberadaan yang kekal yang 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 kedua perbedaan antara adanya kata Allah dalam teks Ibrania dan tidak adanya kata Allah dalam sebuah kita tidak terlalu besar artinya dengan menggunakan kata Allah itu maka teks Ibrania menekankan fakta bahwa Yahweh bukan hanya ada secara kekal tetapi ada secara kekal sebagai Allah nah lagi bukan Yahweh jadi keberadaan saksi Yorva bisa disahab sekarang kita masuk dalam poin F kalau punya Reslice 8 58 tidak mempunyai hubungan dengan keluaran 3 14 15 saya yakin punya hubungan ya saya yakin mutlak itu tapi andai kata pun tidak punya hubungan dua teks ini ataupun ayat-ayat perjanjian lama yang lain Robert Baumann berpendapat bahwa ayat 58 tetap menunjukkan kekekauan Kristus dan karena itu juga menunjukkan keilahiannya karena yang kekal kedua Allah itu hanya Allah ini ketipan lagi kata-kata dia tidak terlalu penting apakah hubungan seperti itu bisa dibuktikan bahkan seandainya keluaran 3 ayat 14 itu sama sekali tidak ada dalam Alkitab Yohanus 8 ayat 58 tetap akan berdiri sendiri sebagai suatu penegasan tentang kekekauan Kristus jika Kristus kekal dan tidak dicipta maka ia adalah Yahweh karena hanya Yahweh yang kekal dan tidak dicipta karena itu sama sekali tidak perlu bagi orang biasa untuk membuktikan hubungan apapun antara Yohanus 8 ayat 58 dan keluaran 3 ayat 14 untuk menggunakan Yohanus 8 ayat 58 sebagai ayat bukti untuk kealahan Kristus tidak perlu sebetulnya mau dihubungkan ya kalau bisa dihubungkan tentu lebih bagus tapi tidak perlu tapi kalau saya menganggap bahwa ini mutlak benar ada hubungannya saya pasti akan menghubungkan tapi berkataan dari kata tidak dihubungkan tidak dihubungkan pun tetap Yohanus 8 ayat 58 ini ayat bukti yang menunjukkan Yesus itu adalah Allah sekarang kita masuk poin G komentar-komentar lain tentang Yohanus 8 ayat 58 saya berikan komentar Calvin ya ia menggunakan kata kerja yang berbeda sebelum Abram ada atau sebelum Abram dilahirkan aku ada atau aku adalah ego eme itu ya tapi oleh kata-kata ini ia mengeluarkan dirinya sendiri dari golongan manusia biasa dan mengklaim untuk dirinya sendiri suatu kuasa yang lebih dari manusiawi suatu kuasa surgawi dan ilahi yang pengertiannya mencapai dari permulaan dunia ini sampai semua zaman tetapi kata-kata ini bisa dijelaskan dengan dua cara sebagian orang beranggapan bahwa ini hanya digunakan untuk keilahian yang kekal dari Kristus dan membandingkannya dengan teks dalam tulisan Musa aku adalah yang aku adalah keluaran 3-14 tetapi saya memperluasnya lebih jauh jadi Calvin memang membandingkan dengan keluaran 3-14 tapi dia memperluas lebih jauh karena kuasa dan kasih karunia Kristus sejauh ia adalah perebus dunia ini adalah sama untuk semua zaman karena itu ini sesuai dengan kata-kata Sang Rasul Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya Ibran 13 ayat 8 karena konteksnya kelihatannya menuntut penafsiran ini kata-kata Kristus ini mencakup suatu kesaksian yang luar biasa tentang hakikat ilahinya bentuk presentan dari kata kerja yang ditekankan karena ia tidak berkata aku dulu ada tetapi aku ada dengan mana ia menunjukkan suatu kondisi yang terus menurut sama dari permulaan sampai akhir bentuk presentan jatuh ditekankan karena dia tidak berkata aku dulu ada tetapi aku ada dengan mana ia menunjukkan suatu kondisi yang terus menurut sama dari permulaan sampai akhir memang itu Allah itu ever present selalu present dari kata-kata yang saya beri warna biru di atasnya terlihat terlihat bahwa Calvin menganggap bahwa yang 8.58 ini memang ada hubungannya dengan keluaran 3.14 bahkan kelihatannya sama seperti yang dikatakan oleh Robert M. Bauman di atas Calvin juga berpendapat bahwa yang 8.58 itu sendiri terpisah dari keluaran 3.14 menyatakan kekekauan dari Kristus dan karena itu juga keilahian dari Kristus saya berikan penasih yang lain William Jackson orang-orang Yahudi telah melakukan kesalahan karena memberikan kepada Yesus suatu keberadaan yang hanya bersifat sementara mereka hanya melihat manifestasi yang bersifat sejarah bukan pribadi yang kekal hanya manusia bukan ilahi kantor Yesus menegaskan kembali hakikatnya yang mutlak kekal dan tak terbatas oleh waktu bertentangan dengan saat kehidupan Abraham yang singkat kejadian 25.7 Yesus menempatkan keadaan present atau masa kininya yang tidak terbatas waktu atau ada di atas waktu untuk menekankan masa kini yang kekal ini yang mengkontraskan atau mempertentangkan bentuk infinitif lampau yang menunjukkan kelahiran Abraham dalam waktu selalu ya ingat ya dalam waktu dan dalam kekalan itu beda ya kontras ya dengan indikatif present atau sekarang berkenaan dengan diri sendiri karena itu ia tidak menggunakan I was tetapi I am kan untuk pemikiran yang disampaikan disini bukan hanya bahwa pribadi yang kedua ini selalu ada kolom buka sudah ada dari kekalan bandingkan Yonah 1 S1 dan 2 bandingkan juga Kolosor 1 S17 sekalipun ini juga ditunjukkan secara implisit atau tidak langsung tetapi juga dengar dan dengan sangat pasti bahwa keberadaannya melampaui waktu kata-kata aku ada atau aku adalah egoemia disini Yonah 8 ayat 58 mengingatkan pada aku ada atau aku adalah dalam Yonah 8 ayat 24 secara dasari pemikiran yang sama dinyatakan dalam kedua teks yaitu bahwa Yesus adalah Allah lebih lagi apa yang ia nyatakan disini dalam Yonah 8 58 merupakan jawabannya bukan hanya terhadap pernyataan orang-orang Yahudi yang dicatat dalam Yonah 8 57 tapi juga terhadap pernyataan yang didapatkan dalam Yonah 8 ayat 53 kita lihat ayat-ayat yang digunakan sebagai referensi kalau ini sudah tidak perlu tapi kolosus 1 ayat 17 ya ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia kolosus 1 ayat 17 ya he is ya perhatikan ya memang ini menggunakan orang ketiga karena he tapi penting yang tidak tekankan bentuk presentnya ini sudah pernah dibahas pada kali yang lalu he is before all things ini jelas menunjuk pasal lampau kan tapi kenapa pakai he is bukan he was atau he had been semua pakai he is ya dan dalam ini I am cuma third person singular karena itu menjadi he is ya as din dalam bahasa Yunani ya jadi kata ada mungkin lebih lebih sekarang saya berikan ayat yang ini 28 53 dan 57 jadi ayat 58 itu menjawab baik 57 maupun 53 ya ayat 53 akan mereka tanya ya adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati nabi-nabi pun telah mati dengan siapakah engkau sanakan dirimu kalau ayat 57 maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham jadi berhubungan dengan kedua ayat ini before Abraham was I am ya itu jawaban dia kata Walter Martin problem problem sebenarnya dalam ayat ini adalah kata kerja ego Amy penggunaannya terjadi empat kali dalam yas 8 24 yas 8 58 yas 13 ayat 19 dan yas 18 ayat 5 di tempat-tempat ini istilah itu sama dengan yang digunakan oleh Septuaginta berjanjian lama berbahasa Yunani pada ulangan 32 ayat 39 yas 43 ayat 10 yas 46 ayat 4 dan sebagainya untuk menterjemahkan ungkapan Ibrani aku adalah dia dalam bahasa Ibrani ani hu ya ungkapan itu terjadi hanya dimana ketuhanan dari Yehova diulangi atau dinyatakan ulang maka ungkapan itu merupakan suatu klaim tentang kealahan yang penuh dan setara kita lihat ayat-ayat yang digunakan oleh dia sebetulnya kita baca dalam 12 jam berjanjian yang lalu tapi tetap kita baca ulang yas 8 ayat 24 karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dalam dosamu lalu yas 13 ayat 19 aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia maksudnya I am ya aku adalah tidak ada kata dia pun ya ego emi lalu yas 18 ayat 5 jawab mereka yesus dari nasaret ya yesus tanya siapa yang kamu cari mereka jawab yesus dari nasaret katanya kepada mereka akulah dia laki-laki sepertinya kata dia itu tidak ada ego emi i am lalu ulangan 32 39 lihatlah sekarang bahwa aku akulah dia kata akulah dia itu anihu kalau dalam bahasa ibrani kalau dalam satwa kinta ego emi tidak ada alas kecuali aku akulah yang mematikan dan yang menidupkan aku telah merembukan tetapi akulah yang menyembuhkan dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku saya agak menyimpang sedikit ya jangan takut terhadap Islam ini ya tidak ada alat kecuali aku selalu digunakan oleh orang-orang Islam digunakan oleh orang-orang yang unitarian saksi Yehua untuk menunjukkan bahwa alat tutup mal mutlak tidak ada alat kecuali aku itu tidak berbenturan kalau kita mengatakan Bapak adalah Allah anak adalah Allah dan roh kurus adalah Allah karena anak dan roh kurus ini bukan Allah lain dan kita cuma percaya satu Allah karena hakikatnya cuma satu jadi ayat ini tidak bertentangan dengan tetunggal ayat ini bertentangan dengan politaisme banyak Allah banyak Dewa lah itu lain cerita itu bertentangan tapi tetunggal kita percaya cuma satu Allah sekarang kembali kepada pelajarannya Yesa 43 10 kamu inilah saksi-saksiku demikian firman Yahweh dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepada aku dan mengerti bahwa aku tetap dia laki-laki dalam bahasa ibran digunakan anehu dalam sebuah kinta digunakan egoemi sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi ya lagi-lagi saya menyimpang seperti tadi saya ingin membahas kata-kata ini sama seperti yang tadi ya tidak ada Allah kecuali aku dalam ulangan 32 39 disini sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi tentu saja kita percayakan hal ini yang bilang anak dan loku dibentuk siapa jadi mereka kalau menggunakan ayat ini mereka menggunakannya secara ngaur karena kami tidak percaya itu yang manapun dari tiga pribadi itu dibentuk ketiganya dari selama-lama sampai selama-lamanya tidak ada saat mereka tidak ada tidak ada saat mereka dicipta tidak ada saat mereka dibentuk sekarang kembali kepada pelajaran ini Yesaya 46 sampai sampai masa sampai masa tuamu aku tetap dia lagi-lagi kata-kata aku tetap dia itu ya anehu atau ego eme dan sampai masa putih rambutmu aku mengendong kamu aku telah menampukkannya dan mau menanggung kamu terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu Walter Martin mengatakan disini istilah ini diterjemahkan dengan benar hanya sebagai aku ada atau aku adalah I am dan karena Yehova adalah satu-satunya I am atau aku ada atau aku adalah keluaran 3 14 Yesaya 44 E 6 ia dan Yesus adalah satu dalam hakikat sungguh-sungguh kepenuhan kealahan dalam daging terjemahan setua ginta dari keluaran 3 14 dari kata Ibrani EY menggunakan ego EY sebagai kata yang sama artinya dengan aku adalah Yehova dan Yesus sering mengetip setua ginta bagi orang-orang Yahudi dan karena itu mereka akrab dengannya atau mengenalnya dengan baik dan mereka menjadi marah atas klaimnya dalam 18 59 mereka marah dengan orang-orang Yahudi jadi Yesus waktu mengatakan I am mereka otomatis mengingat datwa ginta dalam keluaran 3 14 itu I am jadi mereka tahu dengan kata I am Yesus mengklaim keilahian padahal mereka anggap Yesus cuma manusia ini manusia menganggap dirinya Allah atau menyatakan Yesus sebagai Allah dia menghujat karena kita baca Yesus kalau keluaran 3 14 tidak usah Yesus 44 ayat 6 beginlah firman Tuhan Raja dan penampus Israel Yahweh semesta alam akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian tidak ada Allah selain daripadaku ini laki-laki tidak usah kita takut tidak ada Allah selain daripadaku anak dan laki-laki adalah Allah tapi itu bukan Allah karena mereka satu hakikat kita cuma punya satu Allah kita tidak punya tiga Allah sebagai catatan sebetulnya kata-kata ego ini tidak muncul dalam Yesus 44 ayat 6 versi Sabtuakintah saya tidak mengerti mengapa dia menjadikan ayat ini sebagai referensi mungkin bagian ini yang menyebabkan dia jadikan referensi aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian berarti aku itu kekal mungkin seperti itu karena Yesus 8 N.59 menunjukkan orang-orang Yahudi menjadi marah waktu Yesus berkata I am lalu mereka kamu ambil batu untuk melempari dia tapi Yesus menghilang dan meninggalkan baik Allah nah dikatakan caranya dia menghilang itu bagaimana betul-betul hilang atau saya tidak tahu caranya bagaimana karena Alkitab tidak menceritakan maka tidak perlu diduga-duga bagaimana caranya dia menghilang tapi yang jelas dia belum waktunya mati dia tidak bisa mati dan dia harus mati melalui salib kematian terkutuk dia tidak boleh mati melalui perajaman jadi kalau mereka menghilang batu mau merajam dia tidak boleh dia mati dengan cara itu kalau dia mati dengan cara itu dia tidak bisa menebus kita kutuk yang ada pada kita sekarang komentar dari Leon Morris tentang Yaris 28 apakah kita menerjemahkan sebelum Abraham ada seperti Evie atau James atau dilahirkan seperti ARV dan NEB dan bagainya artinya adalah menjadi ada seperti yang ditunjukkan oleh bentuk lampu dari kata itu suatu cara keberadaan yang mempunyai suatu permulaan yang tertentu dikontraskan dengan cara keberadaan yang kekal keberadaan yang mempunyai suatu permulaan yang tertentu itu keberadaannya Abraham dikontraskan dengan cara keberadaan yang kekal itu keberadaan Yesus menggunakan kata-kata egoemi atau I am aku adalah atau egoemi harus mempunyai arti yang paling penuh yang bisa dikandungnya kata-kata itu ada dalam gaya dari kealahan itu merupakan bentuk pengucapan yang tegas atau ditekankan dan merupakan suatu bentuk yang tidak digunakan secara normal dalam pembicaraan biasa jadi menggunakan bentuk itu bisa dikenali sebagai menggunakan gaya ilahi dalam teks-teks seperti Yonus 8 ayat 24 dan 28 hal itu cukup jelas tapi dalam teks ini Yonus 8 ayat 58 hal itu tidak bisa salah pada waktu Yesus sedang menegaskan keberadaannya pada zaman Abraham tidak ada cara lain untuk memahaminya juga harus diperhatikan bahwa ia mengatakan I am atau aku adalah bentuk present bukan I was atau aku adalah bentuk lampau adalah kekekalan dari keberadaan dan bukannya sekedar keberadaan yang berlangsung atau bertahan melalui beberapa abad yang ditunjukkan oleh ungkapan itu saya saya lanjutkan dengan kata-kata Leon Morris ini adalah klaim yang tertinggi atas kealahan kata-kata ini adalah kata-kata dari penghujat yang paling kurang ajar yang pernah berbicara atau kata-kata dari Allah yang berinkarnasi silahkan pilih yang mana yang saudara mau kalau Yesus itu sebetulnya memang bukan Allah maka yang warna hijau ini yang benar kata-kata ini adalah kata-kata dari penghujat yang paling kurang ajar yang pernah berbicara manusia kok ngaku sebagai Allah tapi ini cuma satu kemungkinan kemungkinan kedua atau kata-kata dari Allah yang berinkarnasi kalau dia memang Allah yang berinkarnasi dia menggunakan kata-kata I am yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah dia itu benar jodoh kalau dia Allah dan dia mengaku bahwa dia bukan Allah dia berdosta jadi lagi-lagi disini kita melihat pilihannya itu atau dia itu buruk sekali penghujat yang paling kurang ajar yang pernah berbicara buruk sekali itu pilihan pertama pilihan yang kedua dia adalah Allah tidak ada pilihan di tengah-tengah itu tidak ada orang baik Nabi asli tidak ada pilihannya masih sangat buruk atau dia Allah jadi argumentasi bisa kita gunakan terhadap orang Islam bisa kita gunakan terhadap Unitarian saksi Yehua karena mereka bagaimanapun mesti menghormati Yesus atau dalam Islam Nabi Isa masa mereka berani mengatakan Nabi Isa itu penghujat yang paling kurang ajar yang pernah berbicara itu Nabi mereka tapi pilihannya bagi Nabi tidak ada di sini saksi Yahu sama mereka hormati Yesus biarpun tidak sama seperti hormat yang mereka berikan kepada Yehua atau Yahweh mereka tetap hormati masalah malaikat mereka itu penghujat yang paling kurang ajar jadi berargumentasi dengan mereka kata-katanya bisa digunakan bagai argumentasi kau pilih yang mana tidak ada pilihan di tangan dia orang baik dia Nabi asli dia malaikat tidak ada orang berengsek kurang Nabi palsu atau Allah Kang Lermoris lagi Ego Emi dalam Sabtu Aginta menterjemahkan kata-kata Ibrani Anehu Aku adalah dia yang merupakan cara ala berbicara bandekan ulangan 32 ayat 39 Yisan 41 ayat 4 Yisan 43 10 Yisan 46 ayat 4 dan bagainya bahasa Ibraninya mungkin membawa suatu hubungan dengan arti dari nama ilahi YHWH Yud He V He ya bandingkan keluaran 3 ayat 15 betulnya itu YHWH ada dalam ayat 15 betulnya ya tidak tahu dia salah atau bagaimana hampir hampir pasti kita harus memahami penggunaan islah itu oleh Yohanes untuk menggambarkan hal itu dalam sebuah kinta itu merupakan gaya dari kealahan dan itu menunjuk kepada kekekalan Allah menurut pengertian yang paling ketat dari sifat kontinu atau terus menerus dari bentuk present EMI ia secara kontinu atau terus menerus ada atau adalah bentuk present ayat-ayat ini ya ulangan 32 39 sudah kita tadi baca di atas ini juga sudah ini sudah tapi S41 S4 ini belum jadi ini saja yang saya berikan disini di S41 siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan aku Yahweh yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia jadi kata-kata aku tetap dia ini ya ini jelas aneh dalam bahasa Ibrani dan dalam sebuah kita diterjemahkan Ego Emi juga sekarang saya berikan komentar dari William Buckley bahkan orang liberal ini mengakui bahwa Yonis 8 ayat 58 itu menunjukkan keilahian dari Kristus kita harus memperhatikan dengan saksama bahwa Yesus tidak berkata sebelum Abraham ada I was aku ada bentuk lampau tetapi sebelum Abraham ada I am aku ada tapi bentuk present ini adalah suatu klaim bahwa Yesus itu tidak terbatas waktu tidak pernah ada waktu dimana ia menjadi ada Yesus pakai alat tentu saja yang dimaksudkan tidak pernah akan ada waktu dimana dia tidak ada atau berhenti ada hanya ada satu pribadi dalam alam semesta yang tidak terbatas waktu dan satu pribadi itu adalah Allah ia sedang mengatakan seperti penulis dari surat Ibrani menyatakannya dengan lebih sederhana bahwa ia telah sama kemarin hari ini dan selama-lamanya Ibrani 13 ayat yang ke-8 dalam Yesus kita melihat bukan hanya seorang manusia yang datang dan hidup dan mati kita melihat Allah yang tidak terbatas waktu yang adalah Allah dari Abraham dan dari Isaac dan dari Yaakob yang ada sebelum waktu dan akan ada setelah waktu yang selalu ada bentuk present dalam Yesus Allah yang kekal menunjukkan dirinya sendiri kepada orang laki-laki dan perempuan sekarang Abed Bans ada suatu kemiripan yang hebat atau luar biasa antara ungkapan yang digunakan oleh Yesus di tempat ini maksudnya yang 858 dan ungkapan yang digunakan dalam keluaran untuk menunjukkan nama Allah keluaran 3 14 15 sekarang Tasker mengatakan demikian fakta bahwa orang-orang Yahudi berusaha untuk merajam Yesus setelah mendengar kata-kata aku atau itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan secara tidak langsung bahwa mereka nama ilahi yang diterjemahkan demikian dalam keluaran 3 14 versi Septuaginta FF Bruce lagi sekarang FF Bruce ya ia menggemakkan bahasa Allah dari Israel yang tetap sama dari selama-lamanya sampai selama-lamanya aku Yahweh yang pertama dan bersama dengan yang terakhir aku adalah dia aku adalah dia yaitu Anihu Eko Emi dalam Sabtuaginta Isa 41 ayat 4 ia sedang menggunakan bahasa yang hanya bisa digunakan oleh Allah lagi-lagi atau dia orang kurang ajar berjat Nabi palsu atau dia adalah Allah sendiri saudara sebagai kesimpulan ya dari empat pelajaran tentang ayat-ayat dimana Yus menggunakan kata I am Eko Emi dan sebagainya ya sebagai kesimpulan tidak semua penafsir setuju bahwa semua ayat-ayat dimana Yus mengucapkan I am Eko Emi atau aku ada atau aku adalah berhubungan dengan nama Allah dalam keluaran 3 14 15 tapi dalam kasus Yus 8 58 pertama kebanyakan penafsir setuju atau sependapat bahwa kata-kata I am atau aku ada atau aku adalah di sana memang berhubungan dengan nama Allah dalam keluaran 3 etat 15 ya tidak semua penafsir setuju bahwa semua ayat dimana semua ayat dimana Yus mengucapkan I am itu berhubungan dengan nama Allah dalam keluaran 3 etat 15 tapi yang kasus Yus 8 58 ini beda ya dalam kasus satu ayat ini kebanyakan memang juga tidak semua tapi kebanyakan penafsir setuju atau sependapat bahwa kata-kata I am atau aku ada atau aku adalah di sana memang berhubungan dengan nama Allah dalam keluaran 3 14 15 poin kedua tentang Yus 8 etat 58 sebagian penafsir membandingkannya dengan ayat-ayat perjanjian lama lain yang dalam Sabtuak Ginta menggunakan ego EME khususnya ulangan 32 et 39 Yus 41 et 4 Yus 43 et 10 Yus 45 18 Yus 46 et 4 Yus 48 et 12 Yus 52 et 6 dan poin yang ketiga beberapa penafsir masih menghubungkan lagi Yon 8 et 58 dengan Masmur 90 et 2 dan seperti yang dikatakan oleh Robert Bowman dalam poin F di atas Kalaupun atau andai katapun Yus 8 58 tidak berhubungan dengan keluaran 3 14 19 atau SPL yang lain ayat itu sendiri tetap menunjukkan kegekalan Yesus dan keberadaan Yesus yang melampaui waktu atau di atas waktu atau tak terbatas oleh waktu dan karena itu tetap menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri dengan ini kita sudah menyelesaikan 4 session tentang ayat-ayat dimana Yesus menggunakan kata I am atau bukti bahwa Yesus menggunakan kata I am itu membuktikan bahwa dia itu adalah Allah 4 pelajaran 4 session sampai yang ini kita sudah selesai tapi topik terbesarnya yaitu bukti bahwa Yesus adalah Allah itu masih belum selesai saya tulis disini bersambung cuma kalau dalam pelajaran yang lain-lain sebelum ini banyak yang sukar tapi setelah ini tidak ada pelajaran yang sukar setelah ini pelajarannya gampang tapi tetap penting untuk kita ketahui dan memang penting karena kalau gampang itu gampang dimengerti gampang digunakan juga kalau sukar sukar dimengerti sukar menggunakan juga jadi saya berikan baik yang argumentasi-argumentasi yang sukar maupun argumentasi-argumentasi yang gampang semuanya saya berikan ya jadi kalau saudara berdebat dengan orang yang tidak mempercayai Yesus adalah Allah mau gunakan yang mana saya suka saudara mau gunakan semua kalau boleh juga bisa tapi sampai disini kita jelas sudah berlimpah-limpah buktinya ya saya tidak tahu ya mulai kita mempelajari bukti-bukti Yesus adalah Allah sampai sekarang ini sudah berapa session saya tidak tahu karena ada yang ABCD dan sebagainya tapi pasti di atas 20 session ya dan ini masih belum selesai mungkin masih ada lima session lagi bagian yang gampang dia cerara bukti bahwa Yesus adalah Allah itu luar biasa banyaknya di dalam Alkitab hanya orang yang membutakan matanya sendiri yang menggunakan Alkitab tapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah dan muslim-muslim itu menggunakan Alkitab tapi tetap membuktikan melalui Alkitab Yesus bukan Allah sudah pasti ayat-ayat yang mereka gunakan itu diperkosa habis-habisan penafsiannya ngawur habis-habisan karena seperti sudah kita lihat bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah dari Alkitab itu luar biasa banyaknya sampai di sini bacaan hari ini kita masuk dalam dua sekali lagi Bapak di surga terima kasih kami sudah menyelesaikan pelajaran tentang ego AIM yang diucapkan oleh Yesus baik dalam ayat-ayat perjanjian baru maupun dalam ayat-ayat PL dalam Septuaginta dan ayat yang paling utama adalah Yonah 8 ayat 58 yang dipercaya oleh sebagian besar penafsir memang berhubungan dengan keluaran 3 ayat 14 dan 15 dan memang jelas membuktikan bahwa Yesus adalah Allah sendiri saya bersyukur atas semua penjelasan ini dan saya bersyukur juga akan bisa mengerti dan percaya bahwa Yesus adalah Allah karena kami sadar itu adalah anugerah seandainya engkau tidak menganugerahkan kami iman itu kami pun akan seperti orang-orang unitarian saksi huwa orang-orang muslim dan sebagainya yang tidak mempercayai Yesus sebagai Allah tapi hanya sebagai malaikat atau sebagai nabi karena kami bersyukur engkau menganugerai kami iman engkau memilih kami untuk menjadi orang yang percaya karena dari diri kami sendiri kami tidak mungkin bisa beriman sejelas apapun ajaran yang diajarkan kami berdoa supaya ini bisa meneguhkan iman kami dan kami juga berdoa supaya bahan ini bisa kami gunakan untuk mengajar orang lain menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus betul adalah alat sendiri dalam arti kata yang setinggi-tingginya setelah ini kami akan masuk bagian-bagian yang mudah tapi tetap penting untuk membuktikan bahwa Yesus adalah alat sendiri biarlah kau tolong hamamu dalam persiapan dan kami semua dalam penerimaan sampai seluruh pelajar ini selesai dan kami punya bukti yang luar biasa kuatnya bahwa Yesus adalah alat sendiri dalam arti kata yang setinggi-tingginya dan biarlah kami bukan hanya mendengar atau mengerti tapi percaya bahkan bukan hanya percaya tetapi mewujudkan kepercayaan kami itu dalam kehidupan kami sehari-hari karena kalau dia memang adalah alat maka kami harus menyembah dia memuliakan dia berusaha mendekat kepadanya berdoa kepadanya berbakti kepadanya melayani dia mentaati dia dan juga memberitakan dia kepada seadanya orang yang bisa kami jangkau terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami berdoa amin terima kasih Terima kasih.